Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Tekor paus ditemukan terdampar dan mati di pantai laut Cirebon, Jawa Barat. Para nelayan tidak mampu memindahkan bangkai paus karena ukurannya yang mencapai 25 meter. Tubuh paus yang terdampar menghiburkan nelayan dan warga desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Belum diketahui penyebab matinya paus, namun beberapa bagian tubuh paus terkelupas. Saat ditemukan, tubuh paus malang ini sempat dikira adalah tumpukan sampah plastik yang biasa ditemukan di bibir pantai. Melapor, pagi-pagi itu melapor? Iya, dikira-kira lapor di akunan desa sempat. Ternyata di kunjungan desa sempat, ini hanya cuma sementara di meter ini. Berapa meter paus diukur? Ya, diukur berapa meter? Iya, ini diukur ketemunya atau pertama diukur ini 20 meter. 20 meter? Nah. Besarnya paus, membuat para nelayan tidak dapat berbuat banyak untuk proses pemindahan. Namun para nelayan telah melaporkan temuan ini pada pihak kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toiskandar, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!